Halo semua, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di Rancat Channel Apa kabar bunda-bunda dan teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat Dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Amin Nah, bagi yang udah nonton video aku sebelumnya Pasti udah tau dong kondisi ruang tamu aku Ini dia penampilannya ruang tamu aku Dan hari ini rencananya aku mau beres-beres Dan geser-geser dikit Barang-barang yang ada disini Biar keliatan lebih luas, lebih rapih Dan enak buat main anak-anak Dan bagi kalian yang belum nonton video aku sebelumnya Mending tonton dulu aja ya video aku sebelumnya Biar kalian gak gagal paham Hehehe Oh iya, jangan lupa like, comment, and share Ke seluruh media sosial kalian Agar channel ini semakin berkembang Terima kasih Jangan lupa juga tekan tombol subscribe Di bawah video ini Dan juga tekan tombol lonceng di sebelahnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya Nah, ini dia gambaran Kedua ruangan ini sebelum dibersihkan Dan digeser-geser tipis Bagi yang penasaran hasilnya seperti apa Setelah digeser-geser Dan setelah dibersihkan Tonton terus video ini sampai selesai Oke, di bunda-bunda Kita mulai beres-beresnya Bersih-bersihnya Kita awali dengan Geser-geser barang-barang yang ada disini Nah, aku mau gulung karpetnya dulu Tapi sebelum aku gulung Aku mau bersihin dulu Karpetnya ini Dari debu-debu Dan kotoran-kotoran Biar pada minggat semua Hehehe By the way Ini karpetnya Aku udah lama banget belinya Kalau gak salah Dari tahun 2010 Sampai sekarang Masih awet banget ya bun Padahal ini murah banget Dulu beli Cuman Rp80.000 Atau Rp90.000 Tapi Alhamdulillah Awet sampai sekarang Sampai jumpa Nah, ada sedikit cerita nih Dari kursi yang aku bersihin sekarang Kursi ini tuh Pas habis dibersihin Aku pindahin ke ruangan sebelah Biar gak menuhin ruangan yang ini Gak taunya Mama aku langsung buang gitu aja Karena katanya Kursi ini tuh udah rusak Jadi bagian tempat duduknya itu Udah masuk ke dalam Kalau dipakai duduk itu Udah gak enak katanya Padahal menurut aku sih Masih bisa digunai Dengan bikin bantalan tambahan Buat tempat duduknya Pasti bisa digunain lagi Tapi karena terlanjur Udah dibuang Gak apa-apa lah ya Mudah-mudahan Ada rejekinya lagi Untuk beli yang baru Amin Dan satu lagi cerita Yang gak kalah nyesek Dari yang tadi Yaitu Meja kacanya Pecah sama keponakan aku Jadi keponakan aku itu Dia lagi lempar-lemparan kayu Entah kayu apa Atau gak tau gagang sapu Dia lempar-lempar gitu aja Dan Jatuhnya pas di atas meja Akhirnya Mejanya pecah Dia gak bisa dipakai lagi Jadi tinggal Bagian bawahnya aja Atasnya udah gak ada Oke ini dia Kursi kedua udah selesai Dibersihin Kita geser ke ruangan sebelah Dan kita mulai bersihin Sapu-sapu lantainya Oke Nah itu dia Sampahnya banyak banget Ada buku Ada mainan Jadi kalau anak-anak itu Abis main Lempar-lempar Ke kolong kursi Terus Abis makan juga Sampahnya pasti Langsung lempar Ke kolong kursi Maklum ya Namanya juga anak-anak Oh iya Maafkan ini ya Lalat-lalat Banyak Berterbangan Kesana kemari Ini tuh Karena lantainya Memang belum disapu Belum dipel Bekas tumpahan susu Dan makanan Anak-anak Terus pintunya juga Nggak ditutup Kebuka semua Makanya lalatnya pada masuk Maafkan ya Abaikan saja Pemandangan yang tidak Enak ini Oke kita mulai Angkat kasurnya Biar Biar mudah bersihinnya ya Dan ternyata Di bawah kasur juga Banyak barang-barangnya Ada pensil Kertas Segala macem Itulah Kalau banyak anak-anak ya Barang-barang itu Ngumput-ngumput Nggak tahu dimana Pengennya sih Barang-barang ini Dikeluarin dulu semua Biar beres-beresnya Itu leluasa ya Nyapu Pelnya itu leluasa Kalau barang ini Dikosongin dulu Tapi karena Di ruangan sebelah juga Pak suami lagi beres-beres Lagi bongkar-bongkar Jadi barangnya Bingung Mau dikemanain Kita itu Bagi-bagi tugas ya Pak suami Bagian ruang sebelah Dan aku Bagian ruang tamu Jadi Sama-sama kerja deh Nah jadi gini ya Nyapunya juga Setengah-setengah dulu Jadi bagian ini Udah bersih Baru nyapu Sebagian lagi Agak ribet ya Cara beres-beresnya aku Tapi gak apa-apa lah Yang penting nanti Hasilnya rapi Bersih Dan nyaman Pokoknya Ikutin terus Video ini Sampai selesai Jangan di-skip-skip Agar kalian tahu Prosesnya Gimana untuk mendapatkan Kenyamanan itu Perlu usaha Nah ini dia Sampahnya banyak banget Padahal ini baru Sebelah ruangan Gimana kalau semuanya Oke kita lanjut Bersihin di bagian Bawah Kasurnya Di atas tiker ini Banyak Pinsil Kertas Dan sampah lainnya juga Ini tuh Tiker Jadul ya Udah lama banget Walaupun udah Bolong-bolong Masih aku pakai Karena Menurut aku sih Ini masih bisa digunain Yang ngapain dibuang Ngapain beli lagi yang baru Ngirit-ngirit aja ya Jadul ya Jadul ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan akhirnya ruangan ini bisa kosong juga Jadi aku bisa beres-beres Dan bersih-bersihnya lebih leluasa ya Mulai dari lap kayu-kayu jendela Sampai ke kacanya juga Nanti juga aku abis ini mau ngepel Sambil aku beres-beres Kita lihat di sebelah Suami aku lagi apa Nah ini dia Pak suami lagi bongkar ranjang Bekas matras terapi Karena kan matras terapinya udah jarang banget dipake Jadi matrasnya disimpen Dan ranjangnya ini dibongkar aja Daripada nanti nyempit-nyempitin ruangan BTW ini ranjangnya kita bikin sendiri ya Dari bangku bekas jualan dulu Terus atasnya dikasih papan Biasa bebikinan low budget Apa yang ada itu yang dimanfaatkan Oke balik lagi Aku udah letakin lagi Kasurnya di ruangan ini Tinggal aku kasih spray Dan tata-tata lagi Barang-barang yang Aku butuhin aja Di ruangan ini Dan spraynya ini Ukuran nomor 2 ya Bunda-bunda Tapi kasurnya ukuran nomor 3 Makanya Keliatannya Spraynya jadi lebih gede gitu ya Tapi gak apa-apa Yang penting rapih aja ya Hasilnya Nah ini dia Si bocil Alias bos kecil Dia itu kalau lihat Bundanya lagi beres-beres Atau bersih-bersih Pengennya ikut nimbrung aja Tuh kan Kalau bundanya pergi Dia juga udah mulai turun lagi deh Dari kasurnya Gitu deh Kalau emak-emak ya Diintilin Terus sama anak-anak Nah ini aku kasih bantal Jadi Kalau siang hari Anak-anak pengen tidur Itu ya Tinggal tidur aja gitu Udah enak Tapi Kalau malam Tidurnya itu sama aku ya Di kamar Bukan di ruangan ini Ruangan ini tuh Cuman buat aktivitas mereka Sehari-hari Dari pagi Sampai sore Kadang sampai malam Terus malamnya Pas mau tidur itu Ya ke kamar masing-masing deh Jadi Anak-anak tuh Habis mandi Ganti bajunya disini Makannya juga disini Terus Mainnya juga disini Jadi Aku bikin Ruangan ini Seminimalis mungkin Gak terlalu banyak barang Jadi Kalau anak-anak main itu Gak terlalu berantakan Jadinya Dan karpetnya ini Aku ganti Karena Kalau yang sebelumnya itu Udah kotor ya Jadi aku pake yang ini Oke Ada bunda-bunda Ruangan ini Udah selesai ya Jadi aku cuman Pasang Kasur Sama karpetnya aja Terus Barang-barang Kayak Pemper Selimut Di keranjang itu aja Nah Di ruangan sebelah Aku minta pak suami Buat Nurunin kursi Yang dari atas Karena kan Kursi hitamnya Tinggal satu Jadi Kalau ada tamu itu Pasti kurang Makanya Yang dari atas Diturunin kesini Buat nambahin Tapi warnanya Jadi gak senada Gak apa-apa ya Temen-temen Yang penting Apa yang ada Itu yang dipake dulu aja Oke Oke deh bunda-bunda Ini dia Beres-beresnya Udah selesai Tampilan Sekarang itu Jadi kayak gini Lebih luas ya Nah Di bagian pintu ini Aku kasih sekat Biar anak-anak itu Gak lari kemana-mana ya Kalau aku tinggalin Nyuci Atau masak Rak sepatunya juga Aku pindahin Biar gak diberantakin Lagi sama anak-anak Kalau terus Ditaruh disitu Dan Bagian jendelanya Sekarang Lebih luas Jadi kalau liat Keluar itu Gak ada Barang-barang Yang menghalangi lagi Sekarang Lebih luasa lagi Liatnya Dan ini dia Ruangan sebelah Kalau diliat Dari sini Itu tampilannya Kayak gini Depannya itu kosong Karena kalau malam Itu dipake Buat parkir motor Itu kursi tadi Yang diturunin Tapi maaf Gak ada mejanya Karena mejanya itu Kan kacanya pecah Jadi kita gak punya Meja tamu deh Nah itu Ada jaket Itu tuh jaket Habis dipake Dari luar Jadi gak boleh Masuk ke dalam ya Cukup di ruangan Itu aja Digantung disitu Gak boleh masuk ke dalam Apalagi ke kamar Jadi dari kondisi Kayak gini tuh Kita harus lebih berhati-hati Oke deh bunda-bunda Bersih-bersih Kali ini udah selesai Bagi yang udah menonton Sampai akhir Aku ucapkan terima kasih Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jangan lupa subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga Like, comment, and share Ke seluruh media sosial kalian Agar channel ini semakin berkembang Terima kasih semuanya Sampai jumpa lagi